Hai selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua eh anak-anak aslima B yang misra pun tak akan pagi yang cerah ini memberikan semangat luar biasa bagi kita nah luar biasa sekali nampak ada wajah-wajah kalian ini kita lihat udah ceria setelah mandi semua kelihatannya oke lalu yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan agenda kemarin hari ini ada beberapa siswa yang harus mengikuti jadwal remedial untuk penilaian tengah semester nah untuk remedial nama-nama nanti akan saya bacakan dan saya kirimkan nama-nama yang harus remedi di tema 1 ya tema 1 dan matematika harapan saya pagi ini sudah bisa terkapur semua dan anak-anak sudah bisa lakukan persiapan ulang ketika di rumah nah satu hal yang mesti kalian persiapkan dengan baik adalah bahwa bahwa di dalam kegiatan PTS berdasarkan hasil yang sudah saya terima ini memahami kemampuan kalian dalam mencermati dan memahami teks bacaan dan memahami maksud soal sangat rendah sekali kurang tepat tidak membaca dengan sungguh-sungguh apa yang dimaksud dengan teks bacaan ini dan apa yang dimaksud dengan soal ini kalau dilihat dari beberapa atas jawaban berarti belajarnya masih perlu dirubah belajar ini masih belajar gaya awal itu tidak bisa harus dirubah benar saya teribu bisa dinyalakan kameranya saya teribu mainggolan yang nggak pernah hadir ini direkam poster kamu sekarang hadir ya dinyalakan kameranya saya teribu saya teribu saya teribu mister sampaikan tiga kali tak panggil tiga kali kata-kata keluar saya teribu saya teribu kameranya enggak bisa di depan mister kameranya saya teribu saya teribu saya teribu kalau enggak ayo ada enggak kameranya enggak bisa dihidupin mister kenapa kameranya enggak bisa dihidupin oh ya ya udah Federico ada beberapa hal yang mesti mister sampaikan sama kamu tagihan tugas kamu banyak sekali dan saya pastikan nilainmu tidak akan keluar nanti oleh sebab itu Federico harus lengkapi itu tugas-tugas mandiri yang ada di classroom di cek semua kolom tugas-tugasnya saya berikan kesempatan silahkan dilengkapi kalau enggak lengkapi ya nilainmu akan kosong nah kalau kosong sudah pasti tak jamin proses kegiatan pembelajaran nanti kamu akan terhambat dan terhambat di semester satu akan pengaruh pada semester berikutnya ya otomatis kamu enggak akan naik nah berarti harus dilengkapi apapun bentuknya tugas itu harus dilengkapi berarti kamu dengan menelengkapi tugas berarti kamu menelesaikan kewajiban kamu sebagai seorang siswa yang baik 15B berinteladaan yang baik itu saja pasalnya mister disampaikan ke orang tua kalau punya tagihan jelas banyak dan harus diselesaikan lalu anak-anak nanti mister sampaikan bahwa dalam proses memahami teks bacaan dan memahami maksud soal ini kalian masih lemah dengan soal yang bervariasi diminta untuk mencermati dan membandingkan ya karena mister selalu mengatakan sama kalian ayo kalian belajar dengan sungguh-sungguh ya bukan hanya belajar kemudian diskusi selesai tidak seperti itu tapi ingat bahwa kalian harus mampu menyajikan apa yang sudah kalian belajar minimal itu kalau kamu belajar kemudian kamu enggak bisa menyajikan di depan orang tua di depan mister alfong berarti belum sampai ke sana arahnya kompetensi yang kalian capai berarti belum memenuhi kualifikasi abigail ini menyenangkan jelek sekali jadi mister sudah sampaikan kepada abigail berkali-kali abigail tolong semua bekas dilengkapi jangan hanya kosong semua dan ulangan itu tolong dikecahkan dengan benar bukan nilainya kosong semua nah kalau kamu mau main-main sama mister ya sudah enggak apa mister pasti akan kasih kosong ya tak kasih kosong di nilai rapor jadi ini menjadi perhatian bagi anak-anak semua ya jadi nilai-nilai yang sudah mister kantongi bukan perkara kamu mendapatkan nilai artinya begini dengan mengerjakan tugas terus ada nilainya keluar tidak seperti itu tapi kompetensinya kamu itu yang mister harapkan dan kompetensi itu akan mister tanyakan dan minta karena anak-anak sudah bisa memahami apa yang mister inginkan kalau disana terdapat dua sub model misalnya kalau minta-mintanya menyimpulkan berarti kamu harus tahu tentang ciri-cirinya ya kan menyimpulkan membedakan vertebrata misalnya vertebrata dan vertebrata itu bedanya dimana ini menjadi contoh-contoh yang real oleh sebab itu dalam suasana yang ceria ini mister berikan pembinaan sama kalian jadi kita tidak melangsung fokus pada tujuan permasalahan belajar hari ini tetapi saya akan memberikan pembinaan kepada kalian terlebih dahulu nah selain rendahnya dalam memahami teks dan maksud soal kemudian yang kedua kalian kurang di situ yang cenderung mengabaikan tugas karena mister diam saja mister sampaikan saya selat tagiannya banyak sekali coba kamu cek di kelas turun tagiannya apa kalau kamu tidak selesaikan sudah mister kasih apa adanya kalau kasih apa adanya kamu juga akan di kasih apa adanya sama orang tua jangan bikin muh dew jangan bikin dirimu menjadi tidak nyaman agatlah dirimu menjadinya semua tagian-tznakan Saya ulangi, apikail, takdiannya banyak sekali, full, hampir setiap tugas, apikail tidak beres. Ini, nilainmu sudah, Mr. Omong apa adanya, dan ini Mr. Omong apa adanya, dan Mr. Omong apa adanya, ada, tugas-tugas muka, kita kasih 0 ya, 0 sudah, yang tidak rapor 0 tertulis 0, 0 sudah, ini menunjukkan nilai tanggung jawabnya tidak ada, Mr. Tidak butuh, kamu mendapatkan nilai baik. Bagaimana kalian bisa bertanggung jawab dengan baik, bagaimana kalian bisa memanage, mengatur dirimu dengan benar. Kapan aku harus tidur, kapan aku harus bermain, kapan aku harus mengerjakan tugas. Kapan aku harus menyelesaikan tugas ini, ini. Berarti, jadi kalau misalnya Mr. Alpon, jadi kalian, Mr. itu malu. Murutnya Mr. enggak disiplin, itu Mr. memalukan, dan itu memalukan. Malu bagi kalian, dan memalukan bagi kelas 50. Apapun bentuknya, sudah kamu selesaikan tugas. Tugas mandiri ya, Raihan, ini kosong semua, tugas mandiri. Kegiatan proyeknya Raihan, enggak ada, belum ada sama sekali. Kegiatan mandiri, tugas proyek, silakan cek di cashroom. Itu kamu disuruh ngapain? Suruh presentasi ya presentasi. Suruh menari ya, menari. Karena yang diminta adalah kompetensi. Kompetensi itu kalau menari, berarti kamu enggak harus bisa menari semua. Kalau menggambar, kamu harus bisa menggambar semua. Menggambar menggunakan teknik bahasa. Ya kamu harus menggambar dengan menggunakan teknik bahasa, menerakan kewarnaan, bagaimana. Ya, Frederico, ya cuma satu, satu kali, wistah. Dan siapa mana? Sudah, kasih nol semua. Kamu tahu rasa nanti di awal semester satu. Apa? Kalau kamu mau membuktikan orang tuamu bahwa kalian tidak berkompetensi, tidak memiliki kompetensi, ya ditunjukkan saja dengan tidak melengkapi tugas-tugas. Nanti Mr. tinggal sampaikan. Pasti orang kamu akan bertanya. Misalnya, kompetensi ini kok seperti ini? Tidak jawab. Nah ini silahkan dibuka sendiri, kata. Ini nama-nama ini tugas ini, tugas ini benar-benar mengerjakan. Dan saya tidak akan jawab. Anu, Mr. Anaknya kemarin pergi, anaknya kemarin. Begini, enggak. Ini bagian dari tanggung jawab. Anggung jawab kalian sebagai seorang siswa yang berhubung. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalian bisa melengkapi enggak? Tagian-tagianmu itu. Silahkan dijawab. Bisa melengkapi enggak tugas-tagianmu itu? Saya tanya satu lagi. Jonathan, Jonky. Bisa. Bisa melengkapi tugas? Tugas-tugas pribadi yang belum bisa dilengkapi? Bisa. Juria. Dicek lagi ada tagian apa tidak? Pandu. Ini banyak tagiannya. Kapan kamu harus beres, Kak? Dicek sendiri. Pandu. Hah? Dicek tugasnya Pandu. Messi. Tagiannya di cek. Melvin. Tugas tagianmu banyak. Melvin. Dicek sendiri. Oke. Adrian. Saya enggak mau tahu. Pokoknya saya kasih akhir maksimal Jumat. Jadi, saya setelahpun berikan sampai Jumat. Tolong bereskan dengan baik. Terakhir itu. Jumat itu sudah diterima, misalnya. Kamu kirimnya maksimal Kamis. Kamis itu kapan? Dua hari lagi. Terserah kalian. Kamu enggak mau mempunyelesaikan, tak kasih apa adanya. Nol ya, nol sudah. Ngapain dikasih nilai? Tidak ada tugasnya kalau dikasih. Kan kasihan yang mengerjakan. Yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Terus kalian enggak mengerjakan, ya sudah. Kalau kamu enggak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekolah enggak sungguh-sungguh. Tidak ada tugasnya. Kalau kamu memang menanti untuk bisa bersama-sama dengan adik kelasmu yang sekarang ada di kelas empat, ya enggak apa-apa. Makanya di tahun depan kamu ingin bersama-sama satu kelas dengan mereka, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kamu ingin naik kelas 6, bereskan. Itu saja. Mister tidak akan pernah memberikan. Oh, harus begini. Enggak. Kalian yang harus menerjakan. Gak ada sanksi, Mister. Enggak ada. Mister gak akan beri sanksi sama kalian. Ngapain kamu disangsi? Enggak usah. Mis pokok gak tahu, enggak. Enggak tahu, enggak tahu. Itu sampaikan ke orang tua. Soalnya, Mister gak banyak omong dan gak akan minta sanksi kalian. Berapa sanksi gini-gini sanksinya ini. Enggak usah. Enggak usah diunggah-nggah, enggak enak. Itu saja. Selesai. Habibel. Habikan. Baik-baik itu. Dengarkan. Kelingannya itu dicampang baik-baik. Sumpah di dalam otak sini. Dan dirasakan di dalam hati. Apakah saya ini sudah benar? Apakah saya ini masih salah? Raehan, dengarkan Mister. Akan selesai. Dilengkapi semua tugas-tugas. Jisela. Dinyalakan mic-nya. Mic-nya dinyalakan. Jisela dinyalakan mic-nya. Mister mau tanya, berapa jumlah tagian kamu? Berapa jumlah tagianmu? Berapa jumlah tugas yang tidak diterjakan? Dicek di Classroom. Dicek di Classroom. Akan di cek sendiri. Putri. Birodutasi yang tidak beres. Dan Susi. Akan di cek sendiri. Semua punya kekurahannya. Ini tujuannya. Pagi hari ini Mister mengingatkan sekali lagi. Kalian mau lengkapi atau enggak? Atau tak tulis apa adanya? Ya sudah. Irfan. Masa pahitnya. Bisa akan baik-baik. Lalu dilengkapi. Apa yang harus kamu lengkapi? Jelas ya? Bisa? Bisa dibereskan? Bisa. Bisa enggak dibereskan ini? Bisa. Tungguan. Mister. Kalau enggak beres, Mister ke rumahmu lho. Tata alamat juga masuk ke Mister semua. Itu gue lebih bilang enggak. Pak Rami, Pak. Panggil orang tuamu tak? Kepenuh mama-papamu. Semua. Mama-papa lekanok ya. Bapak-ibu lekanok ya. Bok. Bokmu sebarang. Terserah. Siapapun. MFC sebenarnya sudah mengerjakan tukang. Ini tolong dicampangkan baik. Tapi mungkin belum dibuka sangat terluka mungkin. Nanti kalau mau beres ya sudah bereskan saja. Semuanya berlaku untuk seluruh siswa tidak ada perbedaan. Tapi enggak apa-apa. Kalau kami mau coba Mister enggak apa-apa. Kalau mau Mister saya mau digitukan. Enak apa. Enak tambah. Yau itu yuk. Mau itu. Ya. Kalau kamu enggak mau, silahkan di cek sendiri di classroom. Apa yang belum kalian kerjakan. Kan kamu tahu. Tandanya kan ada itu. Ya kan. Dikas itu tugas tagian bukan ada. Diceki semua dari awal. Jeliat. Satu persatu. Saya kerjakan. Mister saya sampaikan di pagi ini. Setelah ini kita masuk pada muatan pelajaran. Pagi ini kita akan berlangsung selama dua sesi. Jadi sesi satu ini Mister menggunakan pembinaan kepada anak-anak. Pembinaan ini dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka perbaikan. Nah namanya perbaikan berarti ada yang rusak. Enggak mengerjakan itu berarti rusak. Apa yang diperbaiki apri laku, kedisiplinan, ketertibanmu itu. Tanggung jawabmu itu diperbaiki. Sama Mister hari ini. Jadi silahkan dicermati sendiri masing-masing. Dicek di classroom. Apa yang sudah. Lalu apa yang belum. Nah, kalau belum segera dilengkapi bagaimana caranya? Ya dicicil. Sedikit-sedikit. Jangan pernah ditunda. Jangan pernah menunda pekerjaan. Jangan pernah menunda pekerjaan. Jangan sibuk dengan HP-nya. Jangan sibuk dengan main game. Datamu kan sudah ada. Semua terekam semua. Aktifitas kegiatanmu. Siapa yang main game itu bisa tahu semua. Tahu saja. Di depan, pandu, ya akan. Tidak usah nyerah. Datamu ada. Tinggal tak tunjukkan ke orang tuamu. Kamu tidak mau lengkapi tugas. Ada semua di sini. Tidak perlu mis tersebutkan satu persatu. Tidak perlu mis tersebutkan satu persatu. Tapi datamu ada. Tapi kalau misalnya waktunya rapotan, Lalu tanya ini gimana Mister? Jawab Pembehatu. Nah, gimana? Orang waktunya belajar atau main game? Tidak saja sekolah. Lagi tukar saja. Ya kan? Lalu terus Mister tugas-tukarnya. Tidak usah dikerjakan. Tidak usah sekolah. Lalu, Tidak main game. Main game silahkan. Ada waktunya seperti itu. Silahkan kamu main game. Tidak ada yang larang. Kamu mau layangan, Tidak ada yang larang. Kamu mau menari di tengah pasar, Tidak ada yang larang pulih. Berdansa di tengah lapangan juga pulih. Tidak ada larangan. Tidak ada. Hanya satu yang Mister minta itu bereskan tugasmu dan tanggung jawabmu itu sebagai seorang siswa yang baik. Jangan karena game kamu menjadi tidak berkompeten. Mister akan malu. Daripada Mister malu, Sebelum Mister malu, Ya sudah. Data-data yang sudah ada ini, Biar nanti orang tua kamu juga tahu. Kapa, Mama, Miko, Mama. Semua kalau ada yang tanya itu tahu. Mister anak saya kan sudah mengetukup ulangan, Sudah mengerjakan. Dia akan ulangan dari rumah, Ulangannya dibantu. Seratus. Ketika ditanya Mister, Tidak bisa. Kurangi lima puluh. Begitu saja. Mister ulangannya di klasium, Dapatnya seratus-seratus. Ini di sini dikasih. Ditanya C, Mister. Orang ditanya Mister, Tidak bisa diam saja. Ketika virtual class. Ya sudah, Tidak kasih lima puluh. Berarti tidak kurangi. Karena tidak bisa membuktikan. Berarti kamu sudah tidak tepat. Wata apa dibantu. Kamu bisa kerjakan sendiri. Selepah itu kerjakan sendiri. Dan terimalah. Kalau orang tua marah itu ya terimalah itu sebagai hadiah yang motivasi kamu. Bagaimana kamu harus berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, Siswa kelas 5B harus bertindak tutur kata dengan sopan dan santu. Bertindak tutur kata dengan sopan dan santu. Kalau di sana ada grup Mister Alpon dan Siswa, Pakailah bahasa yang baik. Pakailah bahasa yang baik dan benar. Kalau Mister sebutnya itu binar. Artinya apa? Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Disebut binar. Tidak salah-salah. Digunakan etika. Tata kerama kalian. Bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan sopan. Berkomunikasi dengan santun. Sopan dan santun. Kita kebebasan ini harus kalian manfaatkan dengan baik. Tidak ada. Tapi kalau misalnya kamu bahasamu tidak baik, kemudian share sama orang. Terus bagaimana apa yang terjadi. Ini menurutkan Mister. Tidak sopan. Satu toko. Oh menurutkan Mister Alpon pasti mati. Mesti binar. Mesti baik. Mesti sipin. Mesti tuntas. Mesti beres. Jadi nilai-nilai positif ini yang akan kita gali. Oleh sebab itu tugas kalian di rumah itu bagaimana caranya menjaga nama baik. Bagaimana caranya kamu bisa memprioritaskan kelas 5B ini sebagai barometer pendidikan yang baik. Diajari sopan satu. Tinggal lagunya yang baik. Diajari menyanyikan lagu nasional. Diawalkan. Dilihat dan diawalkan. Tidak Mister kirimi YouTube terus YouTube-nya diam. Tidak. Kamu buka. Kamu dengarkan. Kamu nyanyikan. Dilih materi itu dibuka. Tidak kupu karo gaming. Selagi hasilnya game. Buku awis. Ya ini dibuka. Itu sudah tidak tepat. Berarti kamu memprioritaskan hal terburuk. Dan meninggalkan kepentingan yang menjadi kewajiban kalian sebagai seorang siswa. Ini yang harus kalian jamkan baik-baik dalam telinga kalian. Dalam telinga kalian. Kalian mempunyai telinga. Tua telinga itu didengarkan dengan baik. Dan maksudnya Mister ini dipahami. Kalau Mister minta silakan anak-anak. Tunjukkan yang baik. Ya tunjukkan yang baik. Jangan ditunjukkan yang jelek. Saya tanya. Kalau kamu enggak melengkapi tugasmu itu indikasi bayar, indikasi buruk. Jelek atau baik? Jelek. Baiknya bagaimana? Yang lengkapi. Bereskan. Semua tagian-tagian itu dibereskan. Itu saja. Oke? Lima menit lagi. Kita masuk ke Bapak kedua. Kita akan lakukan pembelajaran. Dan saya minta kepada anak-anak semuanya. Ini memiliki pawasan dan mengetahuan yang luas. Caranya bagaimana? Dia membaca. Kemampuan membaca kalian. Terus terlatih. Silakan dibaca. Baru membutuhi bacaan. Bacalah cerita. Bacalah berita. Dengarkan cerita. Dengarlah berita. Tontonlah cerita. Tontonlah berita. Jangan tonton ganggu tangguh. Yang ditonton game. Sampai karu orang. Kadang-kadang lagi asik main game. Di jalan waktu itu batukin ada lawang. Berwok. Terus kayak cadar. Karena lagi asik main game. Enggak. Enggak minat kalau di depannya ada batu besar. Ke belakang kiri. Di rumah sih. Brady. John. Ayo bantu mama. Siapa ngerjakan tugas? Ini sih ngerjakan tugas. Alasannya ngerjakan tugas padahal main game. Soai ngatur. Ini enggak benar. Tingkat laku ini enggak benar. Ayo John. Bantu papa John. John sudah dikerjakan tugasnya John. Sudah. Ini lagi kerja. Lagi kerja apa lagi asik main game ini. Miring-miring ini kepala. Berarti kan artinya apa? Kenikmatan itu tidak membuat kalian menjadi tunggu menjadi lebih baik. Tapi kenikmatan itu memberikan kemerosotan nilai-nilai moral pada kalian. Dan itu tidak baik. Tidak boleh ada di kelas 5B. Saya enggak mau. Bisa di mengerti semua? Bisa? Ya. Ingat. Yang pertama. Maslimah B. Disiplin. Pertib. Bertanggung jawab. Lalu, bertindak tutur kata dengan sopan dan santur. Bertindak tutur kata dengan sopan dan santur. Lima. Mampu menjadi contoh bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi kakak dan adik lingkar. Berikan contoh yang baik. Berikan contoh yang baik. Sekarang, di bahasannya, Mister akan undur diri di sesi yang pertama. Sekarang jam 8.40. Kita akan menurut lagi jam 9 tepat. Sesi kedua. Tadi sesi pertama, Mister gunakan untuk pembinaan. Sesi kedua, kita langsung pembelajaran. Kemudian, sesi tiga, nanti kalian akan kerja tugas. Baik, Aaron, silakan acung tangan. Kita tahu. Telepon. Saya mau tanya. Ya. Itu nilainya yang PTS Tema 1 sama Matematika itu kapan dikasih tahu? Nilai apa? Jalan tidak. Nilai apa? PTS Tema 1 dan PTS Matematika. Kenapa? Itu kapan dikasih tahu nilainya? Ya, nanti yang jelas kalau kamu sudah tahu siapa yang remedi, siapa yang belum kan tahu nilainya. Itu aja. Kirim nanti. Yuk, tak selesai orang dulu. Tak selesai, kirim. Biar kamu tahu nilainya ini. Oh, aku dapat sepia. Oh, aku ini remedi. Ternyata. Nanti silakan di cek sendiri-sendiri. Mana kelemahanmu, di mana. Oke. Cukup, Aaron? Pertanyaannya? Masih ada? Iya, bisa. Baik. Kita masuk lagi pada link yang tetap. Kita akan mulai jam sembilan. Ya, untuk materinya, saya kirim di classroom. Itu aja. Salam inspiratif, dan selamat sub indo by broth3rmax Terima kasih.